Intro Akhir-akhir ini ramai banget ya perbincangan tentang pembatasan pengeras suara di masjid dan juga musola di Indonesia Nah ini ternyata tuh menuai banyak pro dan juga kontra di mata masyarakat Ternyata tribunal harus gak cuman di negara Indonesia saja yang mempunyai aturan tentang pedoman pengerasan suara di masjid dan juga musola Ada beberapa negara lain yang juga menerapkan hal yang sama Nah di Tribun New Style kali ini Hakim bakal bagi-bagi informasinya kepada kamu Jadi jangan sampai ketinggalan karena Hakim bakal kasih tau pihak mana saja yang pro dan juga kontra serta negara mana saja yang sudah menggunakan aturan tersebut Oke yang pertama Hakim mau kasih tau dulu kalau Kementerian Agama itu memang mengeluarkan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola Nah aturan ini Tribuners itu ada di dalam surat edaran menak SE menak nomor 05 2022 Ini bener-bener menuai banyak ya dan tidak ya di mata masyarakat bahkan di tiktok pun ramai banget Ada beberapa pihak yang mendukung dan juga mengkritisi atau tidak setuju dengan aturan dari kemenak tersebut Hakim bakal kasih tau ke kamu salah satunya beberapa di antaranya ya Yang mendukung itu adalah dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI Nah ini Hakim kasih tau dulu nih ya kalau Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dadang Kahmat Itu menyebutkan baik pedoman berkaitan dengan penggunaan pengerasan suara ini Dan ternyata di masjid-masjid Muhammadiyah juga akan menggunakan aturan tersebut Selain itu Pak Dadang itu juga bercerita kalau aturan semacam ini pada dasarnya sudah dilakukan di masjid-masjid milik Muhammadiyah Dan hasilnya relatif disiplin terkait penggunaan pengerasan suara baik di luar maupun di dalam masjid nih Tribuners Sementara itu menurut Nahdlatul Ulama aturan pengeras suara ini dalam penerapannya tidak boleh menjadi aturan yang kaku-kaku banget Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa yang beliau itu merupakan wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Mendukung banget adanya surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 2022 ini Tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola Beliau mengatakan kalau PBNU itu benar-benar sepakat asalkan tidak ada larangan total bagi penggunaan pengeras suara di masjid ataupun musola Nah menurutnya pedoman ini itu dibuat untuk menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat loh Tribuners ya Meski begitu beliau meminta agar Kementerian Agama melakukan sosialisasi yang masif di masyarakat Agar tidak ada penolakan masyarakat dari masyarakat dan masyarakat itu bisa membaca surat edaran itu dengan mendalam dan juga detail Kemudian dukungan lain itu juga dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait aturan pengerasan suara di masjid dan juga musola ini Itu dikarenakan aturan ini sudah sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2021 Yang mana ada yang dikatakan kalau ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar sehingga membutuhkan media untuk penyiaran termasuk azan Nah dalam pelaksanaannya ternyata perlu aturan atau adanya dibuatnya aturan untuk berdampak baik bagi masyarakat yaitu jemaah dapat mendengarkan syiar Namun tidak menimbulkan mafsada Ada juga yang mengkritiknya dari aturan dari kemenang ini itu adalah PKS Dan menurut Komisi 8 DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Bukhari Yusuf itu mengatakan kalau aturan tersebut secara subtansi mengabaikan dinamika kondisi sosiologis dan juga kultural dari masyarakat Indonesia Seperti di masyarakat-masyarakat wilayah pedesaan Karena penggunaan pengeras suara di masjid itu adalah tradisi umat Islam di Indonesia Bagi masyarakat tradisional yang komunal Mereka itu relatif memiliki penerimaan yang lebih positif terhadap tradisi melantunkan azan, zikir, terus juga pengajian dengan suara keras melalui speaker masjid Nah itu dikatakan langsung oleh Bapak Bukhari Selain itu di dalam budaya komunal setiap individu ya tribuner setiap individu itu terkonstruksi Membentuk secara alamiah untuk mengutamakan kepentingan umum Dan tradisi mengumandangkan azan dengan toa ataupun dengan pengeras suara masjid dan musola Itu juga tidak menemukan masalah ketika diterapkan di lingkungan yang homogen seperti pedesaan Lebih lanjut Pak Bukhari itu mengatakan dalam konstruksi kebudayaan masyarakat di Indonesia Terutama di pedesaan Bunyi keras itu telah menjelma sebagai sound space Eh soundscape ya maksud hakim ya Soundscape Atau bunyi lingkungan Sehingga apabila frekuensi ataupun kapasitas dari bunyi tersebut berkurang Atau melemah Atau bahkan menghilang Maka dapat mempengaruhi suasana kebatinan penduduk yang biasanya terpapar oleh lantunan azan Lantunan tilawah-tilawah Ataupun solawatan di masjid dan musola Walaupun itu dilakukan secara bersaut-sautan dengan volume yang keras Tapi Bapak Bukhari itu mengamini kalau fenomena yang dianggap lazim di pedesaan tersebut Tidak sepenuhnya dapat diterima oleh penduduk di lingkungan perkotaan Yang hidup dalam suasana heterogen Individualistik juga serta mungkin bisa dikatakan bising gitu Sehingga ketenangan itu menjadi hal yang didambakan di tengah hirup piku kehidupan metropolitan di perkotaan menurut Bapak Bukhari Jadi ada pro dan juga kontra yang setuju dan nggak setuju dengan adanya peraturan dari kemenak Terkait pembatasan pengerasan suara azan dan juga lantunan-lantunan di masjid dan juga musola Ternyata selain di Indonesia ada beberapa negara di dunia ini yang juga mempunyai peraturan yang sama Ada Arab Saudi yang mana pada bulan Juni 2021 secara resmi mengeluarkan edaran terkait dengan pengaturan suara di masjid ataupun musola Nah surat itu itu menjelaskan terkait pembatasan pengeras suara yang diperbolehkan untuk syiar keagamaan Arab Saudi sendiri saat ini mempunyai kurang lebih 98.000 masjid di seantero wilayahnya Dan hakim juga melancir dari Saudi Gazette Dalam aturan itu disebutkan kalau pengeras suara luar hanya diperbolehkan untuk azan dan juga ikhomas saja Penggunaan pengeras suara harus diturunkan volumenya juga Dan volume itu jumlahnya harus diturunkan hingga sepertiga dari volume biasanya Itu ada di Arab Saudi ya tribunal Selain Arab Saudi itu juga ada di negara Mesir yang ikut mengatur pengeras suara masjid dan juga musola Jadi di negara muslim seperti Mesir itu memperlakukan aturan serupa dan tercatat mulai menerapkan aturan ini sejak 2018 lalu Alasannya pun juga hampir-hampir sama dengan Arab Saudi Bahwa pembatasan terkait pengeras suara ini karena banyaknya keluhan terkait adanya volume pengeras suara masjid yang dinilai terlalu besar atau terlalu bising Di Arab Saudi dan juga Mesir ya Nah aturan ini pun juga mendapat dukungan penuh dari Universitas Al-Azhar Bahkan pihak Al-Azhar pun juga mengatakan pengeras suara yang mengganggu justru bertentangan dengan ajaran agama Islam Nah itu tadi tribuners beberapa pro dan juga kontra serta beberapa negara yang mempunyai aturan yang sama terkait dengan pengerasan suara di masjid musola yaitu di Arab Saudi dan juga Mesir Alasannya hampir sama dan mereka menyebutkan kalau kebisingan atau mengganggu aktivitas orang lain itu bukan sebuah ajaran dari agama Islam Ini menurut lansiran hakim dari Egypt Today dan juga dari salah satu kanal platform Arab Saudi yang bernama Saudi Gazette Oke ini dulu tribuners yang bisa hakim sampaikan semoga kita bisa tercerahkan dan ya ini pro dan kontra ini menjadi warna baru lah ya dalam hidup kita Selama ini kita belum pernah merasakan ada aturan kayak gini dan akhirnya kok ada nih kaget juga nih Mungkin kita juga bisa saling menginstrospeksi semuanya termasuk juga yang membuat aturan juga bisa menginstrospeksi semuanya ya Tidak terkecuali orang-orang di seluruh negara Indonesia ini demi kemajuan bangsa dan juga negara kita serta agama kita pastinya Thank you for the time dan sampai jumpa di lain kesempatan hakim mau pamit dulu sampai jumpa Terima kasih telah menonton